Intro In People, Ganjar Muda Indonesia, relawan pendukung Ganjar Pranowo, menggelar e-sports competition di Gamers Paradise Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Sabtu 3 Juni 2023, yang berhasil menggaet sekitar 400 peserta dari dalam maupun luar Jabodetabeng. Kompetisi ini dilakukan untuk mewadahi minat dan bakat pemuda di era digitalisasi. Sekaligus, upaya relawan muda Ganjar Pranowo dalam menggaet suara anak muda Indonesia jelang pemilu 2023. Dalam menyelenggarakan event ini, Ketua Umum Ganjar Muda Indonesia, Evan Lanelwea, berkolaborasi dengan Putra Tunggal Ganjar Pranowo, yakni Alam Ganjar. Selain itu, untuk menyukseskan beberapa program GMI ke depannya, Evan Lanelwea juga akan mengajak Alam Ganjar. Jadi untuk event selanjutnya, kami akan bikin event namanya Tli Ontli, itu basket, jadi pesenanya juga anak muda juga, pasti banyak kan. Dan untuk event selanjutnya, kami sebenarnya merencanakan e-sport di 4 kota lain. Ada Surabaya, Medan, Bali, dan di Semarang. Jadi dalam satu tahun ini, kami akan fokus untuk part event itu ya. Dalam kesempatan terpisah, Alam Ganjar juga mengimbau anak muda untuk menggunakan hak suaranya. Ia sebut masih ada waktu untuk belajar, meningkatkan literasi, juga pemahaman politik. Ya teman-teman, ini kita masih ada waktu buat persiapan ya. Kita masih bisa belajar, masih bisa meningkatkan literasi kita, meningkatkan pemahaman politik kita, dan pemahaman kebangsaan kita. Dan ternyata semakin kita pelajari, golput itu bukan jawaban. Jadi kita masih ada waktu, kita cari sekiranya kandidat-kandidat wakil kita. Itu nanti bisa kita pilih, dan yang penting jangan sampai golput. Sang ayah Ganjar Pranowo pun juga turut menyembangati, mendukung potensi anak-anak muda untuk mengembangkan hobinya menjadi sesuatu yang berkualitas. Hingga akhirnya pertandingan sengit e-sports Mobile Legends Competition ditutup dengan meriah, dan telah mendapatkan sang champion. Selamat kepada para pemenang. Saya Gisela Azaria, Mugis Ucipto, In Today, In People's Way.